Ini akan main flicker-flicker aja. Oke, ini data ini. Satu, dua, tiga, empat hero yang suka game yang kedua antara Rebellion Zion melawan RRQ. Setelah RRQ mendapatkan poin pertamanya dengan permainan bondominasi, apakah di game kedua mereka akan melakukan hal yang sama atau Rebellion udah belajar dari kesalahan pada game sebelumnya. Dan bahkan ingat, ini Heist menggunakan cloud-nya. Ini Heist punya win rate yang tinggi dengan cloud-nya. Dan bahkan Heist adalah orang yang bisa menggendong Rebellion Zion di beberapa waktu kemarin. Tapi Vain membuat seorang Swellow ini agak sedikit terpresiden dan harus menggunakan flickernya. Tapi dah low, mau tidak mau di early, flickernya harus digunakan. Dan ketika flicker ini terpakai, turtle yang pertama kemungkinan Swellow tidak akan ada flicker bunggari. Itu sangat sulit banget ketika adanya fight yang dipaksakan di arah turtle. Dan lihat, dari arah godling juga Skylar 1v1 situation dengan Heist dipukul mundur. Karena baik lagi, Cloud ketika di early game benar-benar gak bisa ngapain-ngapain. Kecuali dia udah punya demon antar sword. Dan kali ini, buat teman-teman semuanya yang sedang menonton. Tapi Aksiman dia bantap Skylar, bakal dibalikkan keadaan yang Blinkert telah dikeluarkan. Skylar masih bertahan, tapi Heist berhasil mendapatkan first ball dengan luar biasa. Di season baliknya, Albert membalikkan kembali keadaannya dengan desi yang dia miliki. Tidak mau terlalu banyak, bermain dan Albert bermain piano di tempat sana. Double kill didapatkan. Teng, 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 teng. Oh, beda lagu ya? Beda. Backup-an yang cepat dilakukan dari VYN tadi berhasil. Lemon bakal coba ditumpangin. Vincent menjadi pilihan utama. Lemon still survive. Petrify Gaming dan Lemon tertake down. Permainan yang luar biasa dari seorang Cars. Sang anak muda yang tidak kenal takut walaupun ketemu sang legenda. Tetap berhasil dihantam. Lemon masih level 3, dia belum bisa untuk mengaktifkan shieldnya ketika dilabrak dengan 2 player dari tim Rebellion Dian. Sekarang di bandingan kedua, Turtle yang pertama sudah hadir dari kedua jungler. Kalian sudah bersiap untuk mengamankan Turtle tersebut, Baba Ji. Alright, Albert mengejar ke arah Vincent. Dipancing dengan satu, buah restribusihan. Vincent luar biasa, berhasil mengganggu seorang Albert. Albert terperangkan di garis tempat, membalikkan kembali keadaannya. Alexander belum jadi cancel dan tergantung dipalikan posisinya. Albert kabur, gak kuat menahan David, jadi bergantung dari seorang Swelo. Swelo, dengan luar biasa meng-cover tapi sayangnya Kart tidak bisa diselamatkan. Tapi Vincent save the day. Vincent membuat Rebellion Dian mengejar dari seki goldnya. Dia mulai dikejar walaupun Rebellion dapetin Turtle. Tapi lihat pergerakan dari seorang Clay Javrit menggunakan Vida Eye Strike-nya. Yang membuat Rebellion Dian ke pick-off satu persatu. Albert tinggal inisiasi. Tapi jangan lupa, buat teman-teman yang di rumah yang sedang menonton MPL. Jangan lupa untuk dikukung tim favorit kalian dengan cara order Grab. Karena bisa dapet di diskon sampai dengan 90% dengan menggunakan kode promo Grab.2.mpl. Oh, VY di following up begitu saja. Masih ada Vincent. Tondro save the day, membalikkan kembali keadaannya. Ada Heist di depan sana. Fynn, tidak ada yang following up. Bahkan Finn harus di takedown. Vincent, dengan bertahan hidup dirinya berhasil membuat Finn bahkan yang tertakedown. Albert, restribusihan di tempat. Hanya untuk Little Wanderer, tapi mereka tetap harus kehilangan Finn. Di sisi sebaliknya, Kars belum terdeteksi. Oh, terlihat oleh Dedan Frombogor yang mencoba melakukan checking booth. Kars, where are you going? Lihat imunitas yang diberikan oleh seorang Albert. Perjanji! Bermain piano, dan Bloody Hunt yang membuat Albert berhenti. Tidak ada following up. Wijan Arco, where are you going? Albert mencoba untuk memancing keributan di depan sana. Tapi, Rebellion, mereka menunggu, menahan. Karena mereka sadar, tidak ada damage yang cukup untuk bisa menghantam seorang Albert. Bloody Hunt dari Wijan Arco belum bisa berhentikan pergerakan dari seorang Albert. Di mana Swelo juga tidak memiliki kos-osul untuk bisa meng-follow up damage terhadap seorang Wijan Arco. Terhadap seorang Albert-nya. Albert sudah sangat fat banget kali ini. Empat poin kill yang dia miliki. Tanpa terpikos sama sekali ini. Sudah membuat dari Albert harusnya sudah memiliki goal yang cukup banyak dibandingkan dengan Finchan. Tapi lihat, untuk Turtle yang kedua. Akan coba di setup dari kedua tim kali ini. Di mana Fin, di sana. Udah mulai melakukan cooking sedangkan Wijan Arco. Masih menunggu Bloody Hunt ready untuk bisa nge-pick off ke arah depan dari tim Ararqueo. Lihat. Yang nge-pock-nya adalah seorang Skylar. Bukan dari EXP lanernya. Karena Lemon harus menjaga tugasnya di arah Toplin. Bahkan para pemain dari tim Rebellion, mereka yang lebih unggul dari segi tim fight kali ini. Yang membuat tim Ararqueo mundur ke arah belakang. Rebellion mencoba untuk menge-take over Turtle yang mereka miliki. Fin, mencoba untuk mengekir menuju ke arah belakang. Dalam ada Tyrell Race diberikan. Loss of a defender, Esrae. Turtle terungkannya sangat besar. Kebakar retribution. Ditangkan seorang Albert. Diajak-acak ke arah belakang. Fin, where are you going? Swallow no Darkoening. Bertahan di depan sana. Wijan Arcoe bisa diselamatkan. Tempatnya ter-take down. Astoppable. Looking for double kill. Looking for double kill. Tapi nampaknya diambarkan oleh seorang Fin. Depangkan hilang empat pemain. Tukang samai ke Timurgold. Oh my god. Luar biasa bermain dari tim Ararqueo. Lihat Albert-nya dikasih free. Dan lihat sekarang talent prediksinya. Full orange. Ararqueo semuanya, Bapak-Bajik. Oh my god. Rebellion Zion. Harus mengambil hati para caster. Karena para caster memprediksi menuju ke arah tim Ararqueo. Tapi itu hanya prediksi. Kita bakal lihat kenyataan yang sesungguhnya. Karena apapun yang terjadi bisa terjadi di line of dawn. Game satu moment. Mobile Legends Bang Bang. Ini tidak bisa diprediksi dengan semaksimal itu. Tidak ada 100% prediksi. Tidak ada prediksi 100%. One by one situation. Vincent mencabut bertahan. Tapi Albert. Monster kill. Ini dia. Sang pianis kita. Musisi dari tim Ararqueo. Berhasil menyanyi depan sana. Taruh Red. Di following up. Begitu saja. Dua poin langsung hilang. Hice nggak bisa melakukan following up. Dan Dene from Boggart. Terus jika nama atum lain dan emblemnya. Silahkan buggari. Iya Albertnya. Kenapa dia sakit banget dengan Dene Asik? Karena dia mengisi karena movement speed. Penetration ditambah magic power. Ini yang membuat damage dari Albert sangat sakit. Sehingga dia dapetin 6 poin kill sekarang. Dan ini ya kali ini. Dari Lemonnya dia. Oh dipaksa Lemon. Lemon mencoba untuk bertahan. Satu versus empat. Lemon can you do it? Karena Albert is coming. Lihat cover dari para raja lainnya. Selain dengan sikap menunjukkan resta orang Clay. Dene from Boggart tercover dengan luar biasa. Kars bahkan nggak berhasil melakukan pemotongan terhadap burung sang Deden. Dimana Kars harus mengorbankan satu buah elektro vital blow tentunya. Untuk dia berusaha escape kali ini. Turtle yang ketiga. Cukup sulit untuk tim Rebellion. Bisa mengamankan Turtle tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya perbandingan dua level yang dimiliki Albert. Harusnya Turtle bisa dikonfirmasikan milik dari tim Araculia. Queennya kali ini mencoba untuk menghalai pergerakan dari seorang Vincent. Sehingga Vincent harus mengorbankan satu buah sword skillnya. Untuk kabur tidak untuk melakukan penyerangan terhadap tim Ararqiu. Tidak bisa diselamatkan kembali untuk Turtle kali ini. Dan lihat Skylar melakukan basic attack terhadap seorang Kars. Hingga Karsnya itu tak berdaya sama sekali. Ini belum late game aja dia udah tak berdaya. Berarti Kars cuma punya satu target. Deden from Boggart. Di sisi depan, Lemon bakal coba di all-in begitu saja. Premo worth dikeluarkan. Lemon versus Swello. One by one situation. Di belakang sana berasa mendapatkan denden from Boggart. Hilang ditelan Bomi. Tapi Lemon mencoba untuk memberikan sedikit insektsion. Satu, Premo tiga. Di follow up dan dibalikan kembali ke kanannya. Vincent gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Lemon too strong. Vincent gak punya damage. Dibalikan kembali ke kanannya. Bakar Vino following up. Vincent masih di coaching. Membuat paru pemain yang di Rebellion. Membalikan keadaan yang diunggulkan. Dua poin game. Albert versus everybody. Terus terjadi didapatkan Albert. Triple kill. Oh no. Five yang cukup panjang terjadi di area Southlands. Swello mendapatkan triple kill. Tapi tidak contoh dengan Albert-nya. Albert tidak tumbang sama sekali. Dia benar-benar strong banget menghadapi tiga pemain Rebellion. Di bagian top lane. Lihat sekarang Albert-nya. 8-0-5. Wajib di-band nih hero. Gak bisa. Wah emang-emang gak boleh keluar nih hero. Apalagi di tangan yang tepat ya. Iya. Kalau di tangan. Kalau di tangan saya gak guna tuh hero. Lihat ini ya ingame implement by dunia game. Lihat Albert sampai Blikar Oracle yang buat shield-nya itu semakin tebal lagi. Ditambah dengan ada magic power yang dipunya. Dari Genius One dan juga Glowing One. Damage dari seorang Albert udah sangat-sangat sakit. Lihat di sini Vincent. Lebih ke arah Lancelot dengan Biltank. Dia ngeberi arah Radiant Armor untuk nge-respect damage yang dibesarkan dari Clay dan juga Albert-nya. Tapi Heist masih mencoba untuk mencari bundi-bundi gol yang dia miliki. Ada khas berada di khas depan. A knife for a knife telah dikeluarkan. Dan di sisi sebaliknya mereka akan menuju ke arah World yang pertama. Albert memasak keributan di arah Bottom Lane. Alec Toe van de Bluffer Defensive. Tapi nampaknya para pemain dari tim Rebellion Zion mereka lebih memilih untuk mundur. Pasukan Ararchy mengungguli dari 3.000 gol. Dan ini tidak sejauh di game yang sebelumnya. Bahkan Rebellion Zion juga mereka masih bisa mendominasi dengan 8 kill yang mereka miliki. Dan Swallow membalikkan kembali keadaan di Skylar. Demis yang sangat luar biasa membuat Wintan Arco tertahan. Tepaknya tertikta di belakang sana. Tidak ada yang bisa menyeramakan. Swallow Vincent dibukul mundur ke arah belakang. Demis yang terlalu besar membuat seorang Albert tidak bisa dipendung kembali. Rebellion Zion mereka benar-benar berada di ujung tanduk dari Sang Raja. Benar-benar tidak akan memberikan nafas sedikit pun. Tidak ada kesempatan mereka untuk bernafas bunggari. Tidak ada kesempatan dengan nafas. Lihat Keisha bakal coba di-dive in kali ini. Tapi bagaimana caranya dari seorang Vincent bisa ngegojek menggirkan tetap. Tapi ternyata Vincent berhasil di take down Zedid from Balgor. Mendapatkan satu boboi kill. Kars mencabotu melakukan cutting. Para pemain dari team Ararchy tak berangkat. Kars mencabotu memberikan damage terhadap Sarah Finn. Coba di take down. Macing mandihan mantap. Berhasil mendapatkan satu. Balian yang luar biasa. Tapi bebas di arah belakang. Gadeh bersama membenuh serang Albert. Albert bergerangan bebas. Bermain piano. Dan bahkan suara swelo ilang kembali. Extended team fight. Team fight kata kenal henti. Membuat Sarah-nya mengamuk kali ini. Lihat Albert yang gak bisa dihentik-hentik. Udah di-bloody-an. Udah seluruh short skill karena Albert. Tapi Albert masih bertahan babaji. Oke. Aleksopana blow. Terkansel begitu saja. Ventrify gaming. Deden from Balgor tersunat. Membuat Kars berhasil mundur. Tapi napanya tidak. Hanya satu boboi kill. Vincent masih memaksa. Menurut juga seorang lemon. Tapi gak pake lemon too strong. Lemon too strong. Gak bisa di-take down. Gak bisa di-take down sama sekali. Albert-nya udah menyentuh level 15. Tapi buat teman-teman semuanya yang mau nonton MPL Lasso Cavenue. Bisa dapetin diskon 20% dengan kode promo MPL Dead. Minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Kalian bisa dapetin diskon maksimal sampai dengan 80 ribu. Ingat, trade-up hanya di blibli.com. Oke, langsung coba dipaksa. All Interrupt sekarang, Vent. Mencoba di-following up. Ventrify strong. Terror rates yang gak ada siapapun. Tapi sekalar. Akein. Mencoba untuk menuju ke arah serang. Which is not close to survive in the mid-land. Teman Marquee memaksa suelo. Lemon merendikas depan. Outer Billion sudah tidak ada lagi. Tidak bisa lagi untuk menghantam ke arah depan. Lemon bahkan udah punya immortality. Widjan Arco harus bisa memfokuskan targeting-nya. Harus bisa nge-all-in terhadap seseorang yang benar-benar penting dari teman Marquee. Bahkan Widjan Arco bisa membuat Albert tershadown itu udah mahal banget. Sulit banget Albert buat tershadown. Tapi jangan lupa juga buat rekan-rekan semuanya. Bisa dapetin kota hingga 3GB. Dengan cara beli item voucher di dunia game pakai telekomsel. Bisa dapetin kota hingga 3GB. Cars itu udah melakukan semaksimal yang bisa dia lakukan. Kita lihat. Cars udah berhasil mendapatkan 4 poin kill. Dan bahkan Cars berhasil membuat play tershadown. Tapi masalahnya. Ketertinggalan 1 poin kill. Bloodyham jika terserang Finn. Immortality buat. Seorang Finn masih menjadi sebuah jawaban. Albert memberikan distraction. All-in yang dilakukan Rebellion Zion. Ini mungkin bisa menjadi jawaban satu persatu. Goal earned dari Lord yang pertama. Sudah mencapai 3.000. Waduh. Ini cuannya bener-bener cuan banget. 3.700 goal didapetin ditambah X-Men 3.000. Dan turun damage 1.800. Dan sekarang Rebellion mencoba untuk melakukan split push dari seorang Cars. Yang mencoba mencari pundi-pundi goal tentunya. Dari ketertinggalan Goal yang sekarang mereka alami. 5.000 goal di pimpin RRQ. Harusnya memberi jawaban untuk bisa RRQ mengamankan Lord yang kedua. Yang sementara dia bakal spawn feeder. Oh dikejar Albert. Karena Albert tersatukan ini akan menjadi gold yang sangat mahal untuk tim Rebellion. Albert juga tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Lord yang sudah dienhance. Kali ini akan bisa menjadi satu buah penentu apakah Rebellion punya nafas berikutnya. Atau bahkan tim RRQ yang akan mendobrak base dari tim Rebellion. Ini ada gold difference by UBS Gold. Lihat Albert-nya hampir 12.000 goal. Dia unggul dari gold lanernya bahkan. Goal yang dimiliki seorang Albert kali ini. Dibandingkan dari tim Rebellion mereka yang paling tinggi hanya di angka 9.000. Dari seorang Cars-nya. Dia bisa dapetin gold dari melakukan split push. Itu yang dilakukan dari tim Rebellion untuk bisa membalikan keadaan. Dan cara untuk Lord yang kedua. Posisi mereka 5 melawan 5. Tapi kali ini dipaksa untuk 4 melawan 4. Dari kedua XP lainnya dipaksa untuk melakukan satu buah clear wave di arah top lane-nya Babaji. Gila ini Joy kalau dilepas begini ya. Oh Vincent, what are you doing? Ada tire rest. Langsung di-roll in begitu saja. Tapi Albert objektif. Dia mengejarnya ke arah belakang. Vincent akan menjadi target utama dari seorang Joy dari seorang Albert. Haiz memberikan poking damage. Dengan from Brogur standby on position. Lemon menuju ke arah top lane. memberikan clear minion terlebih dahulu. Karena tim RRQ tidak mau di-backdoor oleh tim Bravalenceon. Mereka memanfaatkan leading face yang mereka memiliki. Sedangkan Lord yang kedua akan ditangan oleh seorang Albert. Vincent gak akan bisa lebih masuk. Tapi Haiz. Mencoba di-backdoor ke depan. Mencoba di-backdoor begitu saja. One by one situation versus Skylar. Ternyata masih belum selesai kali ini. Masih belum coba untuk di-contest dari Skylar dan juga ke arah haiznya. Tapi kali ini RRQ di-pengar barusan mereka. Dari Vinyang Connected and Rage-nya itu yang membuat dari wijah Narko ter-pick off. Lihat dari in-game equipment by Dunia Game. Kita bisa melihat dari item dari seorang Skylar udah full item. Dengan ada Demon Hunter Sword, Hasklaw dan juga Wind of Nature. Untuk memaksimalkan lifesteal yang dipunya dari Melisa. Ditambah dengan Golden Stab Corrosion dan juga Inspire. Ini Melisa ketika melakukan basic attack udah sulit banget buat ditumbangkan. Oke. Tapi haiz ini benar-benar harus di-respect sih. Dia udah punya Malefic Roar. Albert sih bisa di-take down. Tapi lihat di arah belakang. Dengan semua skill yang dimiliki dari seorang Vincent. Dia mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh VIM dari RRQ. Itu Albert, Albert, Albert sekarang menjadi satu orang yang benar-benar di-wanti-wanti oleh para pemain dari tim Rebellion. Di arah bottom lane, mereka memiliki high ground. Dengan adanya Benedetta mampukan melakukan clear cepat. Tapi Finn mencoba untuk mengikirkan ke arah belakang. Tidak bisa menerimakan siapapun. Best Road akan coba dipecahkan. Fokus sekarang pada Vincent. Vincent akan ter-take down. Vincent masih bisa selamat. Dia melihat berubah. Item buildnya menjadi item tank. Vincent still survive. Dia langsung ada molten size di badannya. Kerselamat akan menjadi pilihan utama. Dan itu mungkin jawaban untuk Vincent bertahan di game yang kedua kali ini. Vincent terkadang-kadang menjadi baiting dari Rebellion. Dan dia masih bisa selamat dengan The Throne Rose dan 3 item defense yang dimiliki dari seorang Vincent. All right, Finn. Kali ini title race yang belum dikeluarkan. Dan bahkan... Finn akan coba dipecahkan immortality-nya. Satu poin kill terhadap seorang Vincent. Dan bisa dibeduh lagi. Dan Lemon! Flicker di penuh juga ada toplay. Berhasil mendapatkan satu poin kill. All of the box gameplay from Lemon. Bahkan Rebellion dekat raca-caca. Tidak bisa diselamatkan kembali. Ini pencana. Sang Raja membalaskan dendamnya. Selama berseson-seson. Mereka patahkan. Akhirnya mereka berhasil membalik. Tidak bisa diselamatkan keadaan. Korang-korangnya jatuh tim. Dari early game hingga late game. Sama sekali. Gakau pick-up. Membalikkan keadaan yang berseson-seson dipatahkan. Dengan adanya Wijan Rekoder kali ini. Tanpa adanya Fearless. Rebellion.